Pemirsa Ketua BM Universitas Hairun Isra Anwar menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Paslon Abdul Ghani Kasubah dan Muhammad Ali Yassin Ali dalam Pilgub Maluk Utara 2018 sebagai kemenangan demokrasi. Hiruk pikuk pilkada serentak di Maluk Utara memasuki masa akhir, di mana Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan atas sengketa Pilgub dengan memenangkan Paslon Abdul Ghani Kasubah Muhammad Ali Yassin Ali. Keduanya dinyatakan mendulang suara terbanyak 176.669 dan mengalahkan rival terdekatnya Ahmad Hidayat Musrifai Umar yang meraih 175.749 suara. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini bagi Ketua BM Universitas Hairun Isra Anwar adalah kemenangan masyarakat Maluk Utara. Menurutnya siapapun yang terpilih sebagai gubernur tidaklah sepenting situasi keamanan negeri rempah ini yang aman dan kondusif. Bagi BM On Hire, ada banyak agenda pembangunan yang akan penting dan harus dipenuhi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Di beberapa hari yang lalu, kita telah mendengar dan menyaksikan secara bersama bahwa terkait dengan hasil penekatan gubernur provinsi Maluk Utara ini sudah ditetapkan. Untuk itu, kami menginginkan kepada seluruh lapisan masyarakat provinsi Maluk Utara bahwa keputusan yang sudah ditetapkan ini merupakan keputusan dan pembangunan kami bahwa kita semua tetap konsisten menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan lingkungan provinsi Maluk Utara. yang perlu kami sampaikan lagi bahwa apapun siapapun yang terkait ini merupakan pilihan masyarakat provinsi Maluk Utara. Isra tak lupa menyampaikan dukungannya bagi institusi kepolisian dan TNI yang sukses memelihara kamtima selama Pilgub Maluk Utara. Tim Liputan AI News melaporkan.